Hai sobat PDKT, saya Salih, saya Michelle, ketemu lagi di PDKT, Podcast Desa Kepengen Tahu. Michelle, kita sekarang ada di ruangan nih, udah di studio, bukan di sini, kok berbeda ya? Ada yang berbeda, ada yang baru. Apa bis renovasi tuh studio kita? Kayaknya bener ya, ini studio, hari itu di studio lagi. Tapi di studio kita kali ini tuh, kita mau kedatangan Duta. Duta? Lupakan lesa, itu? Bukan, ada lagi Duta terbaru. Siapa? Kenalin, penasaran kan anda? Siapa tuh? Kalau Duta yang penjajah itu kan cuma satu nih, kalau ini ada 220 Duta. Cloningannya? Bukan. Bukan dong. Tapi tuh hari ini tuh ada, kita tuh sudah menghadirkan dua Duta. Oke, langsung aja ya kita perkenalkan. Di sini, dengan mas siapa silahkan diperkenalkan mas, perkenalkan diri. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Gaisar Maulana, saya asal dari Duta Digital Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Sukabumi, siapa dulu mas? Halo Sukabumi. Halo Sukabumi. Sobat PDKT Sukabumi, ini ada perwakilan ini. Mas, siapa tadi mas? Kaisar. Mas Kaisar. Dari Sukabumi, lalu? Ya, perkenalkan saya Arinda Unigraha, Duta Digital Desa, Kementerian Desa PDTT untuk Kabupaten Bangka, Provinsi Keluang Bangka Blitu. Wow, sobat bangka, sobat bangka. Gimana mas perasaannya di sini sekarang, gimana? Campur aduk pula. Campur aduk. Campur aduk ya, saya. Bahagia, bahagia mbak. Bahagia, pastinya bahagia ya. Ini sudah berapa lama sih mas berada di Jakarta ini untuk mengikuti kegiatan ini? Kita diundang untuk menghadiri kegiatan ini sejak hari Sabtu, mbak. Jadi baru tiga hari lah. Baru tiga hari. Mas ini kan Duta Digital nih, sebelumnya kita mau tanya dulu, apa namanya, awal mula itu tuh seperti apa sih ceritanya? Kisahnya di Mas Kaisar dulu langsung ke. Oke, baik mbak. Sejak awal tahun ini, awal tahun 2022, saya melakukan cek terhadap website Kementerian Desa. Di situ diumumkan di portal berita bahwa ada rekrutmen Duta Digital. Dan kebetulan ada ruang untuk Kabupaten Sukabumi, ada rekrutmen. Nah, saya mencoba mendaftar dan alhamdulillah setelah mengikuti seluruh proses rangkaian dari mulai administrasi, kemudian juga tes tulis, tes wawancara, dan hari ini saya alhamdulillah bisa bertugas. Menjadi keluarga besar Kementerian Desa. Good job eh, good job eh. Maaf ya, ini baru lagi deh. Tidik-tidik nyanyi, tidik-tidik nyanyi. Ah, malam. Aduh, kalah mas satu lagi. Iya. Kalau saya menarik mbak. Saya kebetulan followernya Instagram kemendesia.pd. Ih, sering nonton PDKT nggak? Kayaknya nggak mau deh. Maaf. Sering, sering, sering. Langsung kecil lagi. Emang udah udah selesai gitu ya. Terus, terus. Nah, waktu buka IG itu, ada yang menarik nih. Ada rekrutmen Duta Digital. Langsung cek persyaratannya, kayaknya bisa. Kemudian langsung cek juga, ada nggak lokus desanya? Ternyata ada, Kabupaten kita ada. Ada 15 desa untuk di Kabupaten Bangka. Coba mendaftar, kemudian ikuti alurnya, ikuti seleksi yang lumayan ketat, lumayan panjang ya. Panjang sekali. Tapi menangis-nangis darah nggak mau tuh seleksinya? Luar biasa tuh. Oh, lebih dari nangis. Keringatan bersucuran tuh. Aduh, oke. Ada bersucuran-bersucuran. Seleksi mulai dari pemukulan berkas, kemudian juga tertulis, kemudian ada interview. Jadi, lumayan panjang juga prosesnya untuk menjadi Duta. Sehingga, Alhamdulillah, bulan September tadi, tanggal 1, kita semua bersama. 223 Duta Digital Indonesia ini, di fase 2 ini, ter-SK-kan oleh Kementerian Desa Manang. Tapi, kalau lagi dong, tutup tangan lagi semuanya. Kita bisa mencari, selamat. Selamat ya, Mas. Masih sudah terpilih, jadi Duta Digital tahap kedua ini. Tahap kedua, iya. Nah, Pak Giselle. Nah, perasanya nih waktu pertama kali, senamanya ada diumumkan. Jadi, selamat Duta Digital, gimana perasaan yang dirasakan. Baik, Pak. Sebetulnya dengan proses rekrutmen yang lumayan agak panjang juga ya, alot lah ya. Hampir tiga bulan kita. Tiga bulan berjual ya. Tiga bulan. Tiga bulan, menunggu pengumuman. Tadkala waktu itu ada hasil, dan nama saya tertera di sana, sungguh bahagia luar biasa, Mbak. Cuman, kita nggak sampai nangis juga gitu loh. Sujuk syukur aja tapi ya. Sujuk syukur, nangis adalah hati ya. Sujuk syukur saja lah. Karena, memang, saya secara pribadi merupakan salah satu pegiat desa, Mbak. Jadi, Duta Digital ini menjadi bagian daripada, ya, tambah-tambah untuk portfolio saya lah ya, kira-kira begitu. Bahagia luar biasa, Mbak. Bahagia luar biasa. Dan, proses itu pasti juga dirasakan oleh, Mbak. Iya, Mbak. Seneng banget. Nggak nyangka juga, kan. Karena was-was nih, nunggu tiga bulan tanpa ada informasi. Karena ternyata program ini kan, programnya Kemendesa, PDDT bersama dengan ada keterdebatan dari World Bank. Jadi, ada lumayan, banyak lah tahap-tahapnya. Kita, kita memalumi itu. Tapi, ketika di akhir, diumumkan, itu sampai nganjangkan juga, masa ini keterima, ya? Karena kita kan... Perlengkir, pertanyaan lagi. Ya, seleksi itu sama teman-teman dari Kabupaten, banyak juga. Banyak, ya. Kita lihat, lumayan juga kualifikasi masing-masing. Karena harus minimal dua tahun pernah berkecimpung di pembunuhan masyarakat. Kemudian, setidaknya pernah berkecimpung juga di bidang digital. Apakah itu startup, komunitas, ataukah organisasi yang memang mengampu masyarakat. Karena nanti tugas kita, yaitu berkaitan dengan pendampingan dan terutama literasi di masyarakat dan komunitas masyarakat desa dampingan kita. Berarti, duta digital ini benar orang-orang yang terpilih. Iya, karena ada kualifikasinya, ya. Ternyata nggak sembarangan loh, sobat PDKT. Jadi, kalau misalnya sobat PDKT semua yang mau mengikuti fase ketiga, mulai sekarang tuh, orang aja pantengin website, terus juga ada pengalamannya juga. PDKT juga harus dipanteng. Bisa aja. Iya, iya, iya. Masuk, iya. Namanya kan duta digital, itu tuh tugasnya seperti apa sih? Sebetulnya banyak sih, Mbak. Duta digital ini, kalau kita melihat, apalagi di kontrak itu ya, hampir ada 16-18 tugas kita selama 2 tahun ke depan. Karena kita kan di-eskalkan oleh Kementerian Desa, mengawal program Desa Cerdas ini selama 2 tahun ke depan. Ya, salah satunya adalah tugas utama kita peningkatan literasi digital di masyarakat, Mbak. Oke. Dan tentunya berbicara soal masyarakat desa, itu tidak mudah dan tidak sulit juga sebetulnya. Karena harusnya ada perubahan mindset juga, transformasi dari yang digital ke yang biasanya belum menggunakan digital. Karena perlu perubahan mindset sama IG juga ya. Karena apalagi bagi saya secara pribadi, kita tahu kan kebutuhan hidup kita itu sandang, pangan, papan, sekarang ditambah, Mbak. Ada internet kan? Berarti kuota satu lagi. Ada kuota, sandang, pangan, papan, dan kuota. Iya, iya, iya. Yang mana proses penggunaan internet ini kan hampir lumayan cukup ini juga, cukup besar juga konsumsi masyarakat kita terhadap internet. Tapi yang kita upayakan adalah sejauh mana penggunaan internet ini bermanfaat untuk masyarakat di desa. Tepat sasaran. Tepat sasaran tadi ya. Nggak jadi buban sih, Mbak. Oh nggak jadi buban. Nggak jadi buban karena.. Kerjanya dengan ikhlas. Enjoy. Enjoy aja sih karena kita juga kan selaku warga masyarakat desa, kita sering berbahu dengan mereka. Kan jadi ya menghadapi masyarakat desa, ya santai-santai aja. Dari hari-hari ya. Sudah tahu ini ya. Pekerjaan. S-s-s-s-s-s. Karena duta digital ini tuh langsung dari, asalnya tuh dari masyarakat desa kan. Jadi lebih mengenal lah gitu kan. Ini kan ada masa orientasinya ya? Selama dua hari? Sepuluh hari. Melalui online? Dua hari online. Sepuluh hari offline. Itu pembekalan seperti apa sih di masa orientasi ini? Mungkin bisa diceritakan ke sobat PDKT. Nah ini menarik sekali ya. Hari ini kita judulnya di tingkatkan kapasitas kan? Kementerian Desa PDDT. Kita dikumpulkan langsung nih semua duta digital. Yang pertama itu jejaring kita. Kita bisa saling tukar informasi terkait dengan kondisi. Kemudian apa sih selama dua bulan ini yang sudah dilakukan oleh teman-teman duta lainnya. Itu nanti kan akan bisa menjadi pancingan juga untuk kita. Nah di sini kita ditingkatkan kapasitas. Lebih banyak itu interaktif. Interaktif sekali. Kita diajarkan berbagai hal terkait dengan program ini. Karena program Smart Village atau Desa Cerdas ini menarik. Dan benar-benar dibutuhkan oleh lokus-lokus desa yang terpilih ini. Ada seribu desa ya lokusnya terpilih. Kami masing-masing duta ini memegang lima desa dampingan. Nah untuk di kabupaten saya sendiri ada lima belas desa. Jadi kami bertiga itu. Tapi tetap saling koordinasi. Dan menariknya ternyata semua desa ini bersyukur ada program ini. Karena sangat mendukung sekali. Karena ternyata di beberapa desa yang sudah mempunyai program digitalisasi. Tapi belum tahu arahnya. Jadi disini kita ditambah literasinya. Yang nanti harapannya sepulang dari agenda peningkatan kapasitas ini. Kita mampu menularkan semua ilmu wawasan yang didapat disini. Terutama untuk komunitas digital desa. Yang nanti akan kita bentuk bersama dengan RKDD. Ruang komunitas digital. Dan juga untuk masyarakat desa yang terpilih jadi lokus Smart Village ini. Ini mas selama ini kan dua bulan ya. Terus hari ini ada BIMTEK yang langsung di Jakarta. Untuk duta digital difasilitasi oleh Kementerian Desa. Nah sebelum berangkat ke Jakarta kan sudah ada pengaplikasi juga di masyarakat ya. Contohnya seperti apa sih yang sudah mas-mas terapkan di masyarakat. Di masyarakat desa ya. Sejak awal bulan September itu kan kita mengikuti orientasi secara Zoom gitu. Selama dua hari. Di situ kita mendapatkan pengetahuan lah untuk bagaimana kemudian berjalan dulu gitu Mbak. Meskipun memang tahapan orientasi itu juga sangat berdampak terhadap kita. Bulan September itu yang kita lakukan diantaranya adalah koordinasi dengan pemerintahan daerah. Kalau orang Jawa bilang apa? Kulonuun ya. Kalau di Sunda itu punten-punten lah ya, izin masuk kawasan lah ya. Permisi ya, permisi. Ya, permisi. Maklum Mbak warga desa. Kalau bahasa Inggris, excuse me. Excuse me. You can kiss me. Kalau di bahasa digitalnya login. Oh iya login, login. Ah, cacau Mbak. Cacau Mbak. Cacau Mbak. Malum Mbak warga desa. Ya. Nah kita koordinasi dengan pemerintahan daerah. Ya. Kita menyerahkan SK yang dari Kementerian Desa bahwa kita untuk khusus wilayah kami di Kabupaten Sukabung itu ada 20 lokus desa cerdas. Dan ada 4 duta. Kita tersebar di sekian kenyapan kecamatan. Dan itu kita bagi tugas Mbak. Untuk dampingannya kan dengan 1 duta 5 dampingan itu. Nah kita melakukan koordinasi dari tingkatan Kabupaten, kecamatan, kemudian desa. Nah di desa itu kan ada masyarakat Mbak. Yang kita fokuskan itu kan masyarakatnya. Literasi digital masyarakat. Nah selama 2 bulan ini saya sudah melakukan pertama kegiatan sosialisasi di tingkatan desa. Di mana di situ dihadirkan perwakilan masyarakat desa. Ada RT nya, ada RW, lembaga desa gitu. Nah di situ kita sampaikan bahwa desa ini menjadi salah satu lokus program desa cerdas. Apa salah satu kriterianya? Nah kira-kira begitu ya. Yang pertama kriteria desa cerdas itu kan harus memiliki jarian internet yang tinggi. Kemudian yang kedua, memiliki jaringan kerjasama dengan pihak ketiga. Dan lain-lain lah ada perasaan. Dan itu kita sampaikan di forum sosialisasi itu. Bahwa ke depan akan ada sebuah komunitas baru di desa. Dan ini menjadi salah satu kunci indikator keberhasilan di program desa cerdas. Karena tidak ada komunitas digital yang menurut saya juga itu dibentuk sebelum adanya program desa cerdas. Nah maka salah satu menjadi tugas kami itu adalah pendampingan terhadap komunitas digital di tingkatan desa. Itu Pak. Dan dari lima desa dampingan saya itu, saya sudah melakukan pembentukan komunitas digital di satu desa. Karena selama dua bulan perjalanan program, saya memiliki target juga. Minimal ada satu desa dampingan yang sudah dibentuk lah kira-kira begitu. Keren ya. Harus ada progresnya. Iya benar-benar. Kemudian selain itu pula, saya kerjasama dengan pihak media. Jadi setiap kegiatan yang saya lakukan terkait dengan program desa cerdas, itu ya diangkat lah. Dibuat berita lah oleh media lokal di program media. Itu kan juga nanti akan membantu digitalisasi. Betul. Membantu promosi gitu ya. Proses sosialisasi, transformasi informasi itu kan juga sangat penting. Iya. Karena kalaupun kita di forum-forum kecil, itu kita sampaikan juga kan, ya biar lebih banyak masyarakat yang mengetahui tentang adanya program desa cerdas. Makin tinggi juga tingkat penasarannya, tingkat ingin tahuannya. Apa sih ini ya tentang digital? Apa sih komunitas ini? Sehingga kan mereka penasaran. Penasaran kan. Jadi pengen join juga, pengen bergabung juga. Betul, betul. Kalau Mas, ya ada? Nah, menarik. Ini kan kemarin warm up ya. Masa pemanasan. Karena running-nya sebenarnya itu... Pemanasan. Karena running-nya itu abis kita meningkatan kompositasi ini, pulang dari sini. Nah di masa dua bulan awal ini, itu kita diberikan kebebasan sesuai dengan arahan dari Kementerian Desa PDTT. Tentunya kita tadi sudah silaturahim ke penangkat desa. Kemudian juga di desa itu ada kader digitalnya. Nah itu nanti yang akan mendampingi secara intens untuk RKDD dan juga komunitas digital desanya. Kita sifatnya mendampingi dan membantu setelah vokasi juga. Nah kemarin kita juga sudah silaturahim kan ke setiap kantor desa. Kita sampaikan program ini. Kemudian juga kita sudah mapping. Sudah mapping dulu. Bagaimana kondisi internet di desa. Kebutuhan apa saja yang akan kita perlukan untuk membentukan RKDD tadi. Dan juga komunitas digital desa. Terus kita mapping juga bagaimana kondisi masyarakatnya. Sehingga nanti sebelum program ini running secara mantap. Nah itu kita sudah siap. Yang menarik dari mapping ini ternyata yang seharusnya belum running kan. Tapi pihak desa ini sudah banyak menawarkan program. Kami ada program ini bisa dibantu nggak? Tahun depan kita sudah punya untuk program ini. Jadi untuk program Sermat Pilek ini kita tidak harus untuk membuat program baru. Memasukkan ke ADD atau dana desa. Tapi kita bisa sinkronkan nanti program apa yang sudah dirancang oleh desa. Nah itu bisa kita bantu. Misalnya di desa tahun ini sudah dianggarkan tahun depan itu ada pelatihan kewirausahaan. Kita selaku duta digital tinggal mempoles nanti. Berarti pelatihan kewirausahaannya yang berbasis digital. Itu pelatihan pembuatan akun untuk e-commerce dan sebagainya. Nah menarik kemarin Mbak di salah satu desa dampingan saya lokusnya. Kemarin ada kelompok nelayan. Ini meminta fasilitasi peningkatan literasi dan juga bantuan alat tangkap. Nah jadi 4 hari sebelum berangkat ke sini saya masih berkegiatan. Kemudian karena di desa anggarannya sudah minim terbatas. Kami selaku duta digital coba kerjasama dengan pihak ketiga. Alhamdulillah ada salah satu BUMN yang menyediakan dana CSR untuk ini. Oh keren. Ya luar biasa. Jadi sampai BUMN pun sudah bisa mengeluarkan dana CSR kan. Jadi dibantulah full itu semua kegiatannya. Peningkatan literasi untuk produktivitas nelayan Kepiting Remango. Kemudian diberi juga bantuan alat tangkap yang ramah lingkungan. Jadi artinya program ini luar biasa. Tidak hanya menarik perhatian pemerintah dan masyarakat desa. Tapi benar-benar memanfaat. Sampai pihak ketiga. Tadi ada media juga. Pihak swasta ya. Ada CSR juga sampai udah ya. Antusiasme dari masyarakat dan warga desa. Masyarakat warga desa ini tinggi. Tinggi sekali. Dan respon dari pemerintahan pun juga bagus ya Sel. Iya karena programnya juga bagus ya. Dan duta digitalnya pun juga keren-keren. Eh benar loh ya. Maksudnya kita gak muji-muji gitu ya. Tapi memang benar. Dipilih. Ada kepercayaan dari desa kepada para duta digital. Kalau misalnya gak ada basic. Buat apa? Sosialisasinya. Kenetahuannya juga. Ya harus ada itu ya. Ya benar-benar. Baru dari masyarakat desa percaya gitu. Nah ini harus percaya nih. Mas aku mau tanya nih. Selama menjadi duta digital ini yang masih singkat sebenarnya ya. Ya masih pemanasan tadi. Masih warming up tadi. Itu gimana sih perasaannya? Atau ada gak hal yang menarik gitu lah. Oke. Yang diceritakan ke Sobat PDKT. Oke Sobat PDKT. Selamat. Iya ya ya ya. Jangan bagus sih. Eh jangan bagus bagus. Iya. Ada juga tugas duta digital menggantikan MC PDKT. Oh. Kalau gak salah 4 sesi kalau gak salah. Terancam. Terancam kita juga. Oke oke kita ganti. Salam desa cerdas nih. Waduh. Beda program nih besti. Eh kita langgil Sobat di luar Sobat PDKT. Oh iya Sobat PDKT. Iya. Sobat desa. Podcast desa ke pengen tau. Podcast desa ke pengen tau. Bukan panggilnya Sobat PDKT. Sobat PDKT. Oke. Jadi banyak hal yang menarik Mbak. Selama 2 bulan kita ditugaskan oleh kementerian itu. Di antaranya pertama memang kita secara individu memiliki jaringan baru. Ya. Di mana di 5 desa itu kan juga variatif ya Mbak. Dengan potensi desa yang berbeda. Kemudian juga kita selaku duta dengan pengalaman. Kemudian kemampuan kita. Yang tadi dikatakan itu kan baru pemanasan ini nih. Ya. Kadang juga kan tidak sedikit yang bingung juga. Kita harus apa. Harus bagaimana. Kan kayak begitu. Cuman dengan ya kita juga antar sesama duta saling berdiskusi. Ini bagaimana memecahkan masalah. Kira-kira di satu desa ini ada potensi A. Peluang kerjasamanya dengan mana nih kira-kira. Untuk meningkatkan ataupun implementasi program desa cerdas tadi Mbak. Dan yang paling menarik saya secara pribadi. Karena lokus desa dampingan saya itu dari rumah hampir lumayan jauh juga Mbak. Kira-kira berapa kilo? Kalau untuk di kilo saya harus buka Google Maps ya. Oke berapa? Kalau di kilo harus ditimbang. Berapa jam? Berapa jam? Untuk jalan tempuh itu memang 2-3 jam Mbak. Oh lumayan. Karena ada juga salah satu desa Cikahuripan kecamatan Cisolok yang itu perbatasan dengan provinsi Banten. Oh. Dari Sukabung itu. Saya kalau fokus pendampingan ke daerah sana itu suka menginap Mbak. Karena bagi saya, saya terinspirasi juga. Karena kita dalam melakukan pendampingan desa ke masyarakat itu memang sebaiknya sih kalau bisa harus live in. Hidup bersama mereka. Mendampingi mereka. Apa yang mereka rasakan. Apa yang mereka butuhkan. Kita gali informasi. Kira-kira mau cerdas atau enggak. Kira-kira begitu kan. Mungkin kita tiba-tiba datang sosialisasi. Eh lu mau cerdas gak? Jadi kita belum cerdas nih. Belum cerdas tadi. Berantem nih. Banyak ribu. Wah, kayaknya bener sih. Kita ngerasain dulu. Salah satu cita-cita kita memang. Kita bisa hidup bersama mereka. Mendampingi mereka. Mengawal mereka lah ya. Sehingga setelah exit program ini. Jadi bukan hasil karya duta. Yang kita cita-cita itu. Tapi inilah yang kita lakukan. Jadi pengakuannya itu adalah dari masyarakat, Mbak. Iya lah. Bukan dari kita sendiri ya. Bukan dari kita sendiri. Benar-benar. Nah, kita juga berangkat spirit melakukan turun ke desa itu sih Mbak. Iya, jadi turun ke desa. Konsepnya keren. Iya bener. Turun ke desa. Hidup bersama mereka. Hidup bersama masyarakat. Hidup bersama. Hidup bersama. Coba sekalian ya. Bagus nih. Itu agak lain artinya. Hidup bersama. Hidup bersama. Mas ceritain dong. Satu pengalaman yang bener-bener paling unik. Ya. Kalau pertama ya. Saya sebenarnya merasa speechless Mbak. Saya merasa tersesat di sini. Tersesat di jalan yang benar. Tersesat di jalan yang benar. Tersesat di jalan yang benar. Ya. Karena ini judulnya duta kan. Beda dengan pendamping dan pendamping yang lain. Saya kebetulan juga pernah jadi duta-duta di beberapa tempat skala nasional. Dan itu benar-benar pageant kan. Nah, ketika masuk ke duta yang satu ini. Duta digital. Kok ini gak ada catwalk-nya? Gak ada pageant-nya? Tapi ini lebih menarik. Ini pemberdayaan. Amanah yang luar biasa untuk mengabdi. Karena kita diambil dari memang kabupaten setempat ya. Untuk membina dan menampingi kabupaten kita, desa-desanya. Dan memang dengan tugas-tugas yang luar biasa juga. Karena ada transformasi yang harus dibawa nanti kan. Kita kan ada enam pilar kan. Ada konsep untuk tata kelola cerdas. Kemudian ada masyarakat cerdas. Ekonomi cerdas. Hidup cerdas. Lingkungan cerdas. Dan juga mobilitas cerdas. Misapa? Berapa nilainya kemarin kuis? Perintas kecil. Nah, jadi kita gak jauh-jauh dari enam ini. Nah, yang menarik mungkin di beberapa tempat itu ada yang dusunnya. Atau beberapa wilayah itu yang masih blank spot. Nah, ini tugas-tugas berat kita. Ini menarik tapi kan. Mungkin di pusat desanya itu sudah oke internetnya. Tapi jangan sampai kita tinggalkan. Karena sifatnya ini tetap inklusi. Tetap harus merata. Tidak ada yang ditinggalkan. Nah, ini menarik bagaimana nanti tugas kita bisa membawa jaringan internet untuk ke lokasi tersebut agar tidak blank spot. Tapi sebenarnya kita gak seribet itu kok. Duta bisa datang bangun BTS. Fasilitasi. Fasilitasi. Cuman kita mungkin akan mulai dari hal yang sederhana. Karena fakta yang kita temukan di desa-desa itu ternyata sebanyak masyarakat yang masih belum bisa menggunakan gadget ini dengan baik. Cerdas. Dengan cerdas. Gaptek? Masih gaptek? Iya. Bahkan ada yang masih belum punya email. Ada yang masih belum tahu video call yang baik dan benar. Nah, hal-hal sederhana itu nanti yang akan kita pantik dulu. Iya. Ajarin dulu gitu. Buka email, bikin email gimana gitu ya. Betul. Baru nyerang mama. Ini YouTube. Buka YouTube. Dia ajarin. Buka YouTube. BDKT gitu. Nanti disajarin gitu. Terus kemarin juga kita sempat bikin podcast sama Kepala Desa, Masyarakat Desa, dan juga warga miskin desa. Terkait dengan pengentasan kemiskinan ekstrim desa. Jadi ini hal yang menarik kan? Pak Kades jarang kan ada yang meliput. Jadi bikin podcast sebagai bagian dari kegiatan Desa Cerdas yang dibawa oleh Duta Digital juga. Ini menarik bagi mereka. Dan nanti akan dilanjutkan oleh kader digital dan masyarakat desa nanti. Ini jadi tontonannya yang sangat menarik bagi masyarakat desa. Iya. Karena pasti mereka mikir, eh gue masuk pipi. Iya. Nonton deh tuh. Iya. Menarik nih. Berarti Duta Digitalnya keren. Iya. Keren. Jadi podcast ini, PDKT ini menginspirasi kita sebelumnya. Oh ya Allah. Tonton! 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 Ini agak diulang-ulang ya! Berarti harus ikut nih, Pak. Ke desa-desa kita ya. Oh. Jadi, Sobat PDKT. Tonton! 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 berbagai sumber daya lah ya, sumber daya alam sumber daya manusianya kok kenapa sejauh ini misalkan kita hanya menjadi konsumen informasi yang dibuat oleh orang lain nah ini saya kira di ruang komunitas digital nanti juga akan dibuat lah ya podcast-podcast kayak begitu untuk menyampaikan ke dunia bahwa desa bisa kira-kira begitu tapi bisa nonton bareng juga kita podcast PDKT di ruang digital desa tunggu loh fotonya jangan lupa ya ada juga orang desa yuk subscribe mas berarti kan ini melihat gue pentingnya duta ini terus juga berarti kan smart feelingsnya bener-bener oke setuju bukan kita yang bicara tapi bicara kak desa kita yang mendampingi bersama-sama hidup bersama hidup bersama hidup bersama hidup bersama ya slogan dia hidup bersama kalau kita yang ngomong ngering banget ya hidup bersama karena smart feelingsnya udah oke tanggapannya apa monggo masing-masing memberikan tanggapan terhadap program program desa dari kementerian desa ini sobat berikati ya saya kaisar dari duta digital keupatan sukabumi provinsi jawa barat negara kesatuan republik indonesia kumplit gak kumplit banget nah harapan saya kepada kementerian desa PDTT karena saya secara pribadi sudah terlibat dalam dunia desa sejak tahun 2015 lalu ya dari berbagai program kita mengikuti lah ya yang kita kenal ada program inovasi desa waktu itu dan hari ini dilanjutkan dengan program P3PD salah satu produknya adalah desa cerdas saya berharap kementerian desa PDTT dengan semangat dengan penuh semangat mendampingi desa dengan berbagai instrumen dan perangkat pendukung yang dimiliki terutama adalah jangan patah semangat mendukung kegiatan kita sebagai duta digital di desa kalau tanggapan saya ini program yang keren dan luar biasa ya karena memang sudah seharusnya desa-desa ini bertransformasi ke arah digital yang memang hari ini notan BD-nya masih terpusat di kota perkotaan nah desa juga harus segera mengejar ketertinggalan itu melalui program smart fillet bersama dengan duta digital dilengkapi juga dengan kader digital di desa bersama dengan masyarakat mudah-mudahan program ini menjadi hal yang sangat positif dan cukup lah untuk dua tahun ini menjadi pemantik sehingga nanti ketika program ini selesai di desa tidak berhenti tidak exit tapi nanti desa bisa melanjutkan secara mandiri tetap terus akan ada RKDD-nya program smart fillet akan terus berjalan sehingga nanti kementerian desa PDTT bisa fokus ke desa-desa yang lain yang belum menjadi lokus desa cerdas jadi bergantian jadi walaupun cuma dua tahun gak apa-apa ini pemantik yang bagus dua tahun cukup mudah-mudahan desa bisa berpikir mandiri nanti untuk mulai ke arah digital ini berarti hari ketiga dari masih banyak hari-hari yang tersisa di Jakarta ini ya nikmatilah ya semakin akhlak semakin ikrip saya syirik ilmi tukeran nomor hippie kalau ada jadi bisa berkomunikasi jadi syirik hidup syirik kita berterima kasih ya kepada Mas Kaisar Mas Arinda terima kasih saya Sali dan Nisha udah bergantung bapak kepala badan itu kan kita langsung beraktik aja keluarkan hape masing-masing langsung pilih itu bp iku mendesa kalau udah pernah nonton udah berapa episode nih PDKT tebak-tebak lebih kan salah tetong tetong biasanya kita tuh kalau abis wajah tuh ada kuis itu salah satu kuisnya tadi udah salah terakhir dong pesannya dari Mas untuk Sobat PDKT semua Sobat PDKT khususnya bagi warga masyarakat desa senusantara ini jangan lupa terus tonton channelnya BPI Kemendesa ya ada disitu mbak-mbak hos-hos yang memang ya sangat luar biasa lah saya gak bisa berkata-kata lebih lah ya jangan lupa tonton terus pantengin channel Youtube-nya BPI Kemendesa kalau soal pesan dari Mas untuk Sobat Desa Sobat PDKT agak lebih memperhatikan tentang Desa Digital oke untuk Sobat-sobat Desa dan juga Sobat-sobat PDKT kita punya program yang menarik ini Kemendesa punya program Smart Feelings untuk semua penonton yang berada di lokus desa itu silahkan terlibat membersamai program ini nah untuk masyarakat yang tidak berada di lokus ini juga bisa terlibat sama-sama kita kita kembangkan dan ikut membangun Indonesia dari desa melalui program Smart Feelings bersama dengan Duta Digital oke para Duta Digital satu kata ya satu kata yang panjang satu kata untuk Smart Feelings apa? Cerdas 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 Ceren selamat sehat sehat sukses semoga desa semakin maju dan berkembang selamat terus salam cerdas begini salam cerdas oke salam cerdas oke selamat PDKT saya Salih saya Michelle sampai jumpa di episode-episode berikutnya jangan lupa tonton PDKT di Youtubenya BPI Kemendesa PDTT jangan lupa like, comment subscribe and share dan bunyiin loncengnya tuh bunyiin tuh oke oke kekekekeke kita barang-barangnya makin dekat dengan desa 1, 2, 3 PDKT makin dekat dengan desa